Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sahabat muslim yang diramati Allah SWT Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah Oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Ada sebuah amalan zikir yang dasat Yang perlu diketahui umat manusia Atau umat islam keseluruhannya Amalan doa atau zikir ini bisa dibaca saat mengalami kesulitan Agar dimudahkan oleh Allah SWT Lalu seperti apakah amalan serta bacaannya Simak ulasannya berikut ini Sebelum saya sampaikan Saya mengajak sahabat muslim Dimanapun berada Tak ada bosan-bosannya saya menyampaikan Mari kita bangun channel yang kecil ini Agar menebar manfaat bagi banyak orang Bagi anda yang sudah menyukai video ini Dan sudah subscribe Saya doakan semoga selalu dilancarkan segala urusan dunia akhirat anda Amin Ya mujibasa ilin Inilah amalan doa serta bacaannya Bacaan zikir Ya hayu ya koyum Merupakan salah satu lafad Asma'ul husna Al hayu yang memiliki arti Yang maha hidup kekal abadi Yang maknanya Allah tidak berawal dan tidak pula berakhir Berbeda dengan makhluk ciptaannya Sementara al-koyum Artinya maha berdiri sendiri Allah subhanahu wa ta'ala merupakan jad Yang tidak butuh pertolongan Justru kita sebagai hamba yang membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bacaan zikir ini juga dibaca oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ketika sedang dilanda ujian berat Hal ini diriwayatkan Anas bin Malik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ketika mendapat masalah yang sangat berat Beliau membaca Ya hayu ya koyum Ada pun cara untuk mengamalkan yang baik Bisa kita baca di waktu sholat tahajud Dan juga baik dilakukan Waktu sholat hajat Dua rokaat Dan sholat yang lainnya Anda bisa membacanya di waktu sujud terakhir Waktu sholat Sebanyak tiga kali Dan selesai sholat Anda bisa mendawamkan Mengikhtiarkan sebanyak seribu kali Ya hayu ya koyum Sesuai kemampuan Sahabat Untuk mengamalkannya Usahakan untuk ikhlas mengamalkannya Dan hanya mengharap rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga dengan keikhlasan tersebut Kita bisa mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga keajian kali ini bisa bermanfaat Hid dini wat dunia wal akhirah Bagi kita semuanya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!